Dan nanti basket itu hanya bisa bertambah, anggaran Bapak Ibu SDM hanya bisa bertambah kalau dukungan prioritas nasionalnya semakin banyak, kalau nilai RB-nya semakin bagus. Itu baru bisa di top up itu. Jadi tidak lagi nanti bisa dialihkan dari 52 ke 51. Atau kalau di daerah 512 tidak lagi bisa dialihkan ke 511 karena sudah dikunci. Nah ini konsep transformasinya. Dan nanti ini nanti bisa saja anggaran Bapak Ibu naik SDM-nya bisa juga nanti semakin turun. Kalau anggaran yang semakin turun berarti ada PR di dukungan prioritas nasional, ada PR di nilai reformasi birokrasinya. Berarti reformasinya tidak berdampak. Halo Pak Yudi, waktunya. Oh sudah ya Pak ya. Terakhir saja Pak, remuneration mix. Next. Tolong yang remuneration mix, terakhir. Nah ini. Harapannya ke depan, ya gaji kita ini lebih besar daripada insentif kita. Supaya memberikan kepastian dulu terhadap penghasil kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau rekrut pegawai, pastikan Bapak Ibu bisa memberikan gaji dan insentif. Insentif itu besarnya 30% dari total basket. Jadi kalau dibandingkan dengan gaji, insentif berarti sekitar 75%. Nah ini tentunya akan merubah bagaimana perilaku Bapak Ibu dalam melakukan pengadaan ISN ke depannya. Saya kira itu Pak Irwan, mohon maaf agak upset sedikit. Kami kembalikan ke Pak Sahmen, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu simpen dulu ya. Itu janji-janji. Nanti gimana faktanya. Nanti tanya sama beliau. Untuk yang selanjutnya, biar nyambung, setuju ke BKN dulu Pak ya. Oke, silahkan Pak Ibu. Ini namanya ditodong. Harus nyantrian apa-apa ya. Dia dari seluruh Indonesia. Saya ingin menyambung apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur dari Kemenkes. Ini langsung ke kebutuhan guru. Tadi mohon maaf saya terlambat, tapi saya sudah mendapatkan laporan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi. Terkait dengan apa sih yang harapannya untuk masa mendatang. Setelah Undang-Undang ASN ini diterbitkan. Bapak Ibu yang saya hormati. Kami ingin sampaikan langsung ke syarat teknis kebutuhan ASN guru dan tendik tahun 2024. Ini Bapak Ibu, ini ada visi besar. Perencanaan kebutuhan guru dan tendik yang menjadi visi kami. Untuk pemenuhan kebutuhan guru yang saat ini masih banyak kosongan. Karena tidak bisa boleh turun ya Pak. Tidak kelihatan dari sini. Baik, di layar ini Bapak Ibu, kami punya visi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pemenuhan kebutuhan guru. Jadi kami ingin satuan-satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu semua itu terpenuhi kebutuhan guru yang berkualitas. Jadi bukan hanya asal, ada guru gitu ya. Tapi guru yang berkualitas pada sekolah negeri, karena ini ASN ya. Pada satuan pendidikan negeri setelah tepat waktu dan menjamin kualitas dan kesejahteraannya. Nah di sini ada situasi saat ini dan apa akibatnya, lalu penyebabnya kenapa dan apa akibatnya. Nah situasi saat ini, pemenuhan guru di satuan pendidikan belum berjalan dengan optimal. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya bahwa 2 tahun ini sudah bekerjasama dengan kami semua pansel nas, sehingga sudah banyak terangkat guru honor menjadi ASN. Jumlahnya jika semua selesai pemberkasan, saat ini sudah nambah 544 ribu lebih dari sebelumnya. Ini prestasi untuk kita semuanya. Namun, meskipun kita sudah berhasil nambah sampai 544 ribu, ternyata saat ini dalam memenuhi kebutuhan guru, masih belum ada prosedur yang standar gitu ya. Mulai dari usulannya sampai penetapan formasinya. Jadi karena kami pansel nas, ada banyak aturan yang harus diikuti, dan ada banyak pertimbangan dari pemerintah daerah, maka semua usulan kebutuhan kita yang dihitung oleh kemandiput Ristek belum pernah bisa terpenuhi dengan maksimal. Nah disini penyebabnya yaitu sekarang kan perekrutan itu satu kali setahun dan terpusat. Hanya bulan tertentu saja gitu ya Pak Ayat. Kalau di undang-undang ASN tadi sudah ada boleh lebih dari satu kali. Kemudian, sementara guru-guru itu bisa berpindah banyak sebab. Misalnya ada yang mutasi, ada yang meninggal, ada yang berhenti jadi guru karena sebab tertentu. Sehingga kekosongan itu bisa terjadi sepanjang waktu. Dan ini, dan disini pada saat kebijakan pengadaan guru ASN dibuka, pemerintah daerah belum mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Saya tahu beberapa kali dalam rakor itu banyak pertimbangannya, sehingga ajuan itu belum maksimal gitu ya. Ada pertimbangan anggaran, pertimbangan dan lain sebagainya, dan kami memahami. Dan akibatnya apa? Sekarang, Bapak Ibu, guru honor di sekolah negeri itu banyak sekali. Terus bertambah. Kenapa? Karena satuan pendidikan mulai merekrut sendiri, karena memang butuh. Bukan karena mungkin ada titipan, tapi memang butuh. Karena guru-gurunya pensiun. Lalu, karena merekrut sendiri oleh satuan pendidikan, kualifikasi akademi, kompetensi, standarnya belum sesuai dengan harapan. Bahkan untuk mata pelajaran tertentu, itu diajar oleh guru-guru yang bukan dari latar belakangnya. Dan dampak berikutnya, kesejahteraan guru itu menjadi tidak bisa terpenuhi. Karena mereka digaji dengan dana pus, dengan kebutuhan yang pokoknya asal-asal saja yang gajinya antara 300 ribu, 500 ribu, diberikan 6 bulan sekali. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini alasannya masih banyak, ini hampir sama. Tadi di sini guru bisa pindah, berhentri, dan seterusnya. Selanjutnya, nih Bapak Ibu, sebenarnya saat ini, kalau kita lihat datanya di Kemenyikbud, itu guru yang dibutuhkan untuk di sekolah negeri itu jumlahnya 2,1 juta. Dari 2,1 juta itu sudah terisi oleh ASN. ASN ini sudah 56 persen, alhamdulillah. Ini berkat Bapak Ibu semuanya. 56 persen ini termasuk lulusan P3K tahun 2021. Jadi 1,2 juta 94 ribu. Atau 56 persennya itu sudah ASN. Luar biasa. Dan diisi lagi yang oran itu adalah P3K tahun 2022. Kita tambah lagi ASN. 250 ribu lebih. Itu berkat Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu bersedia mengajukan formasi dan mengangkat. Jadi sudah banyak ya. 56 persen tambah 11 persen. Jadi sudah 67 persennya ASN. Tapi masih ada guru-guru yang mengajak di satuan-satuan pendidikan kita itu non-ASN. Jumlahnya 363 ribu. 760 jumlahnya yang diisi. Tapi sebenarnya kalau kita ngitung berdasarkan rasio kebutuhan. Hanya butuh 363 ribu. Namun Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah ASN itu jumlahnya sampai 529 ribu lebih. Jadi numpuk-numpuk. Makanya ada yang ngajarnya sedikit. Karena sebenarnya kebutuhan hanya 363 ribu. Yang ada 529 ribu. Ada kelebihan. Non-ASN yang sekarang di sekolah-sekolah negeri itu 166 ribu. Sedangkan sebenarnya kalau kita pakai logika sederhana. Kekurangan ini bisa diisi oleh yang tadi ada di satuan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau rekrut ASN lagi tahun 2023. Tidak perlu yang ini ya. Bukannya yang mengganti yang pensiun. Itu tidak perlu lagi lulusan baru. Karena guru-guru non-ASN tersebut sudah ada. Tinggal kita merekrut dari jumlah 529 ribu itu. Selain non-ASN yang berlebih. ASN pun juga banyak berlebih Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu yang mengeluh tidak dapat TPG pada di ASN. Karena di situ berlebih numpuk. Nah saya sebenarnya sangat mohon ini dari pemerintah daerah meredistribusi sekolah-sekolah yang numpuk di kota-kota tadi. Agar mereka bisa mendapatkan haknya dan juga kita bisa memeratakan guru ini. Yang numpuk itu sampai 41 ribu lebih. Kemudian kelebihan guru non-ASN 166 ribu. Dan guru-guru negeri yang sekarang DPK di sekolah swasta jumlahnya juga ada. 45.241. Jadi kekurangan yang 363 itu bisa diisi dari ASN. Tinggal sedikit sebenarnya. Jika kita akan menata dengan baik guru-guru di sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, slide berikutnya. Berikutnya, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalaman sudah kita alami selama 2 tahun. 2021 dan 2022 kita bersama-sama berkolaborasi gotong royong untuk melakukan seleksi ASN B3K. Jadi kami sangat senang dan berterima kasih karena dukungan Bapak Ibu semuanya. Semua proses ini bisa kita jalani dengan baik. Namun, semua proses ini masih belum sempurna. Karena dua kali kita melakukan usulan formasi. 2021 dan 2022. Mohon, bisakah dikembalikan paparannya? Saya kalau tidak ada ke-PN, tidak tahu angkanya. Kembali ke slide tadi supaya cepat sudah dilihat Pak Moderator. Di sini, tahun 2021 dan 2022, yang warna biru itu kebutuhan, yang warna oran itu formasi yang lulus. Dua kali ini, kita rata-rata di bawah 50 persen. Sehingga meskipun kita sudah berhasil melahirkan ASN, mengangkat ASN 544 ribu lebih, tapi masih ada kekurangan tahun 2023, itu dibutuhkan 601 ribu, itu sudah akumulasi dari kekurangan sebelumnya. Usulannya hanya 296 ribu. Sehingga, menurut perhitungan kami, tahun 2023 diproyeksikan kita masih perlu penuntasan ASN ini. Jika semua daerah kita semua bergotong royong, maka selesai tugas kita, 305 ribu lagi. Dan tahun 2025 kita sudah mulai membuka lembaran baru. Dan kami juga menghitung bahwa selama ini, tahun 2021-2022, Tendik belum pernah diusulkan dalam P3K. Dan kami sudah menerima audiensi dari banyak asosiasi, forum-forum Tendik. Kami menghitung kebutuhan Tendik itu 82.701. Nah Bapak-Ibu, kalau ini, tahun ini, kita nanti bersama-sama dengan dukungan dari KMNQ tentunya, dengan dukungan anggaran, kita usulkan 305 ribu, maka selesai Bapak-Ibu. Dan sekedar informasi kepada Bapak-Ibu semuanya, tentu di ruangan ini semua masih ingat bahwa kita punya lulusan P1. P1 tahun 2021, 193 ribu lebih. Tahun ini tinggal.